Intro Saya sampaikan kepentingan saya selaku warga Selaku ketua RT-011 RW-03 Keluran Pluit Saya hanya mementingkan soal kepentingan lingkungan Tidak lain, saya tidak bermusuhan dengan para penghuni, para pemilik, para pengusaha Di Blok J 4 Utara, di Blok J 8 Selatan Saya tidak punya niat untuk bermusuhan Tapi kalau sudah soal lingkungan Ya harus diketahui dong Lingkungan itu berdampak kepada warga Lingkungan seluruh di wilayah itu Bukan hanya sekedar kepada pemilik ruko Bukan hanya kepada para pengusaha Tapi kepada warga yang lain Seperti itu Jadi gini, karena kemarin waktu demo itu kan Saya kebetulan sedang melakukan pekerjaan yang memang pekerjaan saya ya Saya tidak ada di lokasi Namun saya akan beri tanggapan Saya mendapat berita itu dari karyawan, dari Youtube, dari berita Begitu saya lihat Saya pastikan bahwa itu tidak ada satu pun pemilik ruko Sebagian besar saya ada yang kenal Tapi itu cuma karyawan yang memang mereka berjualan di etalase-etalase yang menyewa di ruko-ruko itu Tapi pemilik saya hafal muka Meskipun saya mungkin tidak kenal nama Tidak ada di situ Maka saya sampaikan kepada yang demo-demo itu Saya selaku ketua RT tidak berkepentingan terhadap apa yang mereka tuntut Saya pun tidak jelas Tapi yang pasti harus tahu Saya selaku RT hanya meminta saluran air dikembalikan, bahu jalan dikembalikan Kalau tidak ada dampaknya dengan mereka lalu apa Kan kecuali saya tutup usaha Tidak ditutup usahanya Gedungnya tidak dibongkar Yang dibongkar adalah saluran air dan bahu jalan Itu harus dipahami Jadi kita harus cerdas juga dalam hal kita melakukan demo Setiap warga negara pasti bebas melakukan demo Asal tertib dan tahu gitu loh Dasar hukum yang memang mau disampaikan itu apa Kalau demo cuma sekedar demo Yang merampas hak orang Ya bukannya demo namanya pemaksaan Ya nggak boleh dong Seperti itu Kehubungan dengan pemberian kuasa Sebenarnya saya sudah memberikan sejak tanggal 30 Pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 Nah sejak hari itulah saya sudah mulai lagi melakukan satu diskusi kepada tim kuasa hukum saya Apa kira-kira langkah hukum yang dibutuhkan Nah sehubungan dengan itu beberapa hari lalu terjadi satu keributan kecil lah Yang justru malah saya seperti sebagai yang disudutkan Padahal pada faktanya acara itu awalnya sudah selesai Tiba-tiba datang belasan orang menyerang saya Nah untuk keterangan lanjutnya Saya rasa kebetulan kuasa hukum saya juga pada saat itu hadir Nanti dijelaskan lebih detail Mengapa dan bagaimana Siapa yang melakukan Siapa yang memprovokasi Siapa yang melakukan satu perbuatan yang tercelah Nanti kuasa hukum saya menceritakan Demikian Kemarin ya Saudara Ghani Suwondo itu Datang kepada orang-orang yang Memang jelas-jelas melanggar Lalu dia datang kepada orang-orang yang melanggar Setelah datang saya nggak tahu dia bicara apa Kasah kusuk yang saya tidak paham itu ya Tiba-tiba setelah Pak Ghani pergi Terjadi lagi demo susulan Artinya kan Bahasanya Pak Ghani kesitu kemungkinan itu nggak nyampe Harusnya diberikan edukasi Bahwa ini rananya pemerintah Kamu harus patuh harus taat Udah nggak usah demo laksanakan aja Pakai ada acara awning boleh Siapa yang bilang mana suratnya Kalau pasang awning boleh Jalan tol kita pasang awning Bandara Sukarno-Hatta kita pasang awning Supaya pesawatnya nggak terbang kan gitu Jadi mau ngomong tuh jangan asal-asalan Ada data Jangan bilang saya dari Pemda udah diijinin Boleh pasang awning Mana suratnya Biar saya permasalahkan kan gitu Saya Valentina Sitorus Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital Pay TV Dan media streaming lainnya Kompas TV Independen Terpercaya Terpercaya Terpercaya